Pertanyaan, orang yang cenderung punya kolesterol tapi kolesterolnya sudah normal karena minum obat, boleh makan telur dengan kuningnya seminggu berapa kali. Sehari satu saja cukup. Kalau punya kecenderungan kolesterol, maka kolesterolnya dijaga. Kalau ngerebus telur, seperti yang saya jelaskan, ada video-video saya soal masak telur, maka 3 per 4 matang, kuningnya masih melenyek. Kalau kuningnya ada sudah warna biru-biru, sudah jangan dimakan. Jadi boleh makan kuningnya yang 3 per 4 matang, masih melenyek. Kuningnya putihnya tapi matang. Putihnya matang, kuningnya 3 per 4, tapi masih melenyek. Itu sehari satu. Kalau yang memang punya kecenderungan kolesterol. Bahkan ini bukan kecenderungan sih. Normal karena minum obat, coba obatnya dilepas. Jadi maka yang dijaga kolesterol jahat. Apa itu? Gorengan, jeruan, tapi kolesterol baik. Saya punya omega-3 yang EPA-DHA-nya 70%. Kebanyakan omega-3 itu EPA-DHA-nya cuma 35%, ini 70%. Jadi buat orang kolesterol, minum omega-3 atau minyak ikan. Lalu boleh VCO, bagus. Olive oil, bisa boleh, bisa tidak. Dicoba saja kalau minum VCO, katel-katel. Minum olive oil. Beberapa orang minum olive oil, katel, diganti VCO. Lalu lemak dari apukat itu bagus. Lemak dari ikan itu bagus. Tapi lemak jeruan, daging, soto, tidak usah. Namanya juga punya kecenderungan kolesterol. Apalagi rendahnya itu karena obat. Coba obatnya dibuang. Kalau obatnya dibuang naik, dikendalikan lewat makanan. Saya tidak ada kolesterol. Saya sehari mau 5 telur sama kuningnya tidak apa-apa. Sehari 5. Berarti seminggu, seminggu 35-40 telur saya. Tidak masalah. Istri saya sehari 1. Saya latihan olah nafas ritme 55. 55 buat diabetes. Caranya gimana, Pak? Nafas bisa panjang. Latihan, tidak ada cara lain. Jadi mulai belajar 33, 55, 66, 88, 99, 15, 15. Sudah bagus. Mau sampai 20-20 ya boleh. 30-30 standar instruktur, standar penyelam. Yang mau ekstra kuat paru-parunya. Kalau hanya untuk sehat, sampai 15-15, 20-20 sudah bagus. Tidak ada cara lain selain latihan. Jadi olah nafas juga jangan hanya 55 terus. Nanti malah nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur. Olah nafas ya 55, ada bimbof, ada yang segitiga, ada yang ucapan syukur, itu 88. Kecuali Anda diabet, mau ngejar, gulanya turun. Ya itu pun juga nggak bisa, hanya 55. Anda perlu yang whisky breathing yang 22, 24, 26, 28, 20. Lalu yang bimbof, 2. Jadi nggak bisa, hanya 55. Diabet pun, walaupun 55 dikenal untuk orang banyak diabet, tapi juga Anda masuk YouTube aja, cari olah nafas diabet, normalisasi diabet, ya bukan cuma 55. Ada yang 24, IH90, itu berarti bimbof 2, tapi waktu tarik buang-tarik buang, tarik 2, buang 4. Itu cara menguatkan paru-paru adalah dengan latihan bimbof 2 yang tahan nafas. Kalau 55 terus ya seumur hidup, tariknya kuatnya hanya 5, buangnya 5. Nggak bisa 20-20. Nggak bisa 15-15. Pertanyaan kedua, saya penderita glucoma, bukan karena diabetes, tapi karena steroid. Yang mau saya tanya, apakah bisa disembuhkan lewat romil? Jadi sama, apakah bisa disembuhkan lewat olah nafas? Olah nafas salah satunya, romil salah satunya. Jadi intinya, orang sembuh itu karena regenerasi sel. Regenerasi sel terjadi, supaya memahami kesembuhan holistik. Kalau nggak memahami kesembuhan secara holistik, pertanyaannya teknis, itu melulu, itu melulu. Jadi romil bisa menyembuhkan? Nggak bisa. Olah nafas bisa menyembuhkan? Nggak bisa. Tapi olah nafas, makanan sehat, diantaranya lewat romil, lewat olah hati, lewat olah pikir. Modul 15, yang soul healing, dipos, itu kekuatan kesembuhannya tertinggi, nomor satu. Malah jangan nggak dilihat. Kalau tak lihat viewernya, yang bahas diet, Pak Wawurun itu 100 ribu yang melihat. Begitu soul healing, yang melihat cuma 4 ribu. Padahal soul healing, kesembuhannya nomor satu kekuatannya. Jadi terhadap glukoma juga, kanker juga. Coba pahami kesembuhan holistik. Kesembuhan holistik itu apa sih? Kesembuhan secara keseluruhan. Sembuh itu bukan hanya olah nafas. Bukan hanya makan juga. Tadi makan romil, itu berarti bagian ini, gisi ini. Gisi yang tepat ini. Gisi yang bagus ini, nutrisi yang tepat. Itu romil. Selain romil, ada yang namanya enzim. Tapi dalam romil ada enzimnya sih, karena dia makanan mentah ya. Dalam romil itu ada nutrisi, ada asam amino, ada enzim, bahkan dia ada probiotiknya juga. Tapi metilasi nggak ada, deep sleepnya nggak ada, olahraganya nggak ada, saturasi ideal, nggak ada pH ideal, nggak ada. Padahal untuk sistem imun ini, yang namanya hati, itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Kalau yang saya pakai gambar ini. Tadi makan romil itu berarti makanan bahan baku, mikronutrien, vitamin, mineral, antioksidan, bahkan dengan enzimnya yang kualitas bagus. Sembuh. Yang nggak, itu kan baru bahan baku sama tukang. Di dalam romil ada bahan baku sama tukang. Ada enzim, karena dia raw, makannya mentah. Kalau bukan raw, maka dia hanya bahan baku aja. Di sini ada vitamin, antioksidan, fitokimia, mineral, vitamin ada B komplek, ada antioksidan, ada flavonoid, ada buah, semuanya bagus-bagus. Nggak ada enzimnya, cuma bahan baku. Untuk sembuh, butuh bahan baku, butuh tukang. Tukang itu enzim. Nah, enzim itu ada di romil. Romil itu ya kayak karedok, salat, lalaban, dan makanan yang mereknya memang romil, makanan mentah. Nah, itu ada enzimnya. Bisa sembuh? Ya nggak bisa. Itu baru bahan baku sama tukang. Mandornya gimana? Mandor itu hormon. Enzim itu kayak amilase, protease, lipase, dan seterusnya, itu enzim. Mandor itu hormon. Hormon itu apa? Endorpin, serotonin, melatonin. Hormon ini adalah yang diproduksi tergantung perasaan. Maka kalau bahan bakunya ada bagus, perasaannya kacau, ya kagak sembuh-sembuh juga. Perasaannya marah yang muncul preman, namanya kortisol. Takut namanya sitokin. Namanya preman. Malah bahan bakunya dibuangin, vitaminnya dibuangin, romilnya dibuangin. Maka supaya romilnya nggak dibuangin, harus ada mandor, bukan preman. Mandor itu apa? Serotonin, melatonin, oksitosin. Melatonin itu muncul kalau orang ada rasa cinta. Makanya di pola hidup sehat itu ada, namanya marriage healing, kesembuhan pernikahan. Nah itu kalau nggak, ya pernikahannya nggak sembuh. Suami istri berantem terus, marah terus, ngamuk terus. Makan romil aja, cuma jadi BAP. Jadi, sembuh itu kalau mau cepat ya obat. Tapi biasanya nggak sembuh juga, karena begitu obat yang nggak diminum, ya sakit lagi. Maka kalau sembuh itu sebenarnya, kita jadi regenerasi sel, metabolismenya diperbaiki, hormonnya seimbang, sehingga nggak perlu obat. Tapi itu prosesnya panjang. Karena untuk sembuh dari glukoma, misalnya gitu ya, ya butuh romilnya, butuh mengampuninya, butuh tidurnya nyaknya. Kalau nggak mengampuni, mana bisa tidurnya nyak. Nggak mengampuni, yang muncul dalam tubuh preman. Maka romilnya dibuang. Jadi BAP, jadi kencing, dibuang, jadi racun. Jadi malah, ya kayak sia-sia makan makanan yang mahal-mahal. Itulah perlunya pemahaman, sembuh itu prosesnya bagaimana. Sembuh itu kalau terjadi regenerasi sel. Sel yang rusak diperbaiki. Sembuh itu kalau metabolisme, karena hormonnya seimbang. Nah, untuk hal ini, yang namanya perasaan penting sekali. Karena perasaannya akan menentukan simpatik atau parasimpatetik yang diproduksi hormon apa saja. Nah, perasaan ini yang mengendalikan kebanyakan keadaan. Tanggal muda, bahagia. Tanggal tua, stres. Harusnya perasaannya dikendalikan oleh hati nurani. Sehingga kalau hati nurani-nya baik, benar. Perasaannya tenang, stabil. Hormonnya banyak. Mandornya cukup, tukangnya cukup. Tapi nggak bisa juga. Hanya hatinya baik, lalu nggak makan. Ya kelaparan mati juga. Jadi makanan penting, hati nurani penting. Nah, sekarang glukoma. Orang nggak diabetes, tapi stres. Ya, mana bisa sembuh dari glukoma. Karena begitu stres, tekanan matanya naik. Stres itu nggak kelihatan. Tapi begitu dites pakai HRV, kalau ikut camp, dan dites, nggak usah ikut camp juga. Kalau pergi klinik, rumah sakit, tes simpatik dan parasimpatetik. Begitu simpatiknya ketinggian, nggak akan ada kesembuhan dari glukoma. Parasimpatiknya naik, bahkan nggak usah pakai romil. Ya, saya kan udah lepas dari kacamata, bisa belum ada romil. Tapi kalau ada romil, ya makanan mentah, karena secara asupan gisi, itu lebih baik, lebih lengkap. Jadi, misalnya saya sakit, bisa sembuh nggak? Ya bisa, ya tidak. Kalau semua aspek kesembuhan itu diikuti, ya mestinya di dunia ini tidak ada sakit yang tidak bisa sembuh. Apalagi, kalau kita mengajuh pada kesembuhan yang diajarkan di pola hidup sehat atau di kesembuhan holistik, sumber kesembuhannya apa sih? Romil, itu berarti diet. Itu menyembuhkan tubuh lewat tubuh fisik, 10-15 persen. Kesembuhan orang glukoma, tapi ikut jikong, ikut pola nafas, ikut body stretching, supaya energinya lancar. Itu berarti mencari kesembuhan glukoma dari kesembuhan energi tubuh. Sama juga kesembuhan dari glukoma, dari diabetes, dari kanker. Sama, semuanya sama. Kita mencari kesembuhan lewat mana? Lewat inner healing, lupa batin, gambar diri, pemulihan mental, karena mentalnya rusak, karena pernikahan, betul pernikahan. Ini daya sembuhnya lebih kuat daripada makan romil, yang adalah lewat tubuh fisik. Tapi romil juga, atau makanan sehat, katakanlah, ya dibutuhkan juga. Tapi kesembuhan tertinggi adalah serial modul 15 yang sering saya post, belum selesai itu ya, baru modul 5. Jadi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, itu kesembuhan dari tubuh roh. Perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya lepas kacamata, sembuh dari syarab kejapit. Kejapit itu saya nggak pakai olah nafas, nggak pakai suplemen. Kalau ada simak modul saya dari 1, 2, 3, atau yang di post saja. Waktu modul 15 itu juga saya selip-selipin. Sembuh dari berbagai alergi, nggak ikut olah nafas, saya belum kenal olah nafas. Olah nafas waktu saya kambuh diabet yang kedua. Karena faktor stres akibat tangkrut perusahaan saya yang ruginya sampai hampir atau lebih dari 250, tepatnya 260 sekian miliar. Habis-habisan stres. Walaupun orang nggak ngelihat saya stres, karena saya orangnya tiba-tiba ceria, gembira. Tapi kalau diukur pakai HRV, ya stres. Waktu gulanya naik, akibat stres itu sebenarnya, matanya kabur-kabur lagi, giginya copot lagi, berkurang lagi satu. Jadi itu yang membuat sakit. Sekarang mau sembuh. Sakit itu bisa dipicu macam-macam. Awalnya inflamasi, awalnya ini, awalnya sakit itu, lalu waktu sakit ditangani pakai steroid, lalu kena ini, kena itu. Sekarang diputar balik aja, diulangin dari awal. Makan sehat, tidur sehat, hati sehat, yang penting pikiran sehat. Bisa sembuh? Ya bisa. Kalau bicara bisa sembuh, jangankan lukoma. Orang putih aja melihat, orang lumpuh berjalan istilahnya. Kalau mucija terjadi, jadi kesembuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan itu udah nggak ada katesnya lagi. Saya pernah melayani, mendoakan orang di Kalimantan, orang kaki panjang sebelah aja, jadi sama ukurannya. Nggak kenal, belum kenal olah nafas. Tapi sebelum saya kenal olah nafas, saya banyak mendalami yang namanya, olah nafas ini kan tubuh energi. Saya banyak mendalami tubuh roh, tubuh intuisi, tubuh mental, nulis buku yang namanya Gambar Diri, Inner Healing, Luka Batin. Saya udah tulis tahun 2000-an. Tulis buku dan mengajarkannya kemana-mana. Waktu itu malah nggak sebagai bagian dari pola hidup sehat. Bagian dari kesehatan mental. Baru ketika ketemu Dedrick Sklinghart ini belum lama, dia punya sistem antika seperti ini. Ya, begitu lihat begini, yang paling atas saya sudah ajarin, saya alami. Nomor dua, saya sudah ajarin, saya alami. Nomor tiga, saya alami, saya ajarkan. Bahkan tulis bukunya. Tubuh energi, nah ini yang olah nafas, baru belajar belum lama di sini. Tubuh fisik, kayak diet, maka memang saya kuliah S1-nya teknologi pangan. Tahun 2009, lepas dari obat diabetes, ya karena tubuh fisik, energi, apa namanya, diet yang tepat. Jadi masalah olah nafas saja sebenarnya energi tubuh ini yang belum ada yang belakangan ini makin didalemi. Energi lewat energi skalar, energi pakai ion negatif, energi lewat akupunktur, olah nafas, dan seterusnya. jadi kalau pertanyaannya glukoma bisa sembuh, ya sangat bisa. Tapi lewat apa? Lewat keseluruhan, diantaranya makan sehat lewat romil. Jadi pertanyaannya romil bisa menyembuhkan, sebabannya tidak bisa. Tapi pola hidup sehat bisa menyembuhkan. Bisa. Bisa. Kalau untuk sulit tidur malam hari, pola nafas mana? Pola nafas itu hanya bagian. Sama juga, pola nafas itu hanya bagian saja, membuat dengung cantungnya pelan, parasimpatiknya naik. Yaudah, olah nafas serial whisky breading. Tarik dua, buang empat. Tarik empat, buang lapan. Tarik tiga, buang enam. Tarik enam, buang dua belas. Tarik lima, buang sepuluh. Pilih saja mana yang nyaman. Tapi yang porsinya satu banding dua, namanya whisky breading. Kalau mau belajar, belajarlah modul 12. Yang susah tidur, itu ada modul 2. Deep sleep jarot. Semua yang ditanyakan ada di YouTube. Ketik saja deep sleep jarot, muncul 12A, 12B. 12B ini menjawab pertanyaan yang tadi itu. Pola nafas itu yang mana? Nah, ini diajarkan modul 12B ini. Modul-modul whisky breading. Penjelasan whisky breading, kenapa bisa bikin tidur ngantuk di modul 12B ini. Menaikan parasimpatetik secara kuat. Whisky breading itu, tarik buang porsinya, satu banding dua. Maka bisa dicari. Bisa dicari, misalnya di YouTube juga, sebelum mencari. 12A ini adalah olah pikir, olah rasanya. Sudah olah nafas 4-6, tidur, sejam bangun, nggak bisa tidur lagi. Nah, pikirnya belum diolah, rasanya belum diorah, ikhlasnya belum diorah, legonya belum diorah, cara persiapan psikologisnya belum dilakukan, olahraga sore-nya belum. Nah, itu semuanya di 12A ini. Jadi, sama-sama untuk bisa tidur, sekali lagi, itu juga tidak bisa hanya olah nafas. Olah nafas nggak bisa bikin tidur. Tapi keseluruhan olah hidup sehat bisa membuat orang lepas obat tidur. Kenapa? Karena balik lagi, sama juga misalnya nggak bisa tidur. Nah, deep sleep-nya ini gimana? Ya, olahraganya harus benar, makannya juga harus benar, makan pada jam yang benar, makan kemalemen, mau waktu tidur, perutnya masih mencerna. Jadi, untuk bisa lepas obat tidur itu, olah nafas ini, saturasinya tinggi, bikin ngantuk, tapi bagaimana dengan pikiran dan perasaan, olah hati, olah pikir? Makanya perlu, sebenarnya, pola hidup sehat itu pola hidup. Namanya pola hidup, satu kesatuan. Nggak bisa tidur, lalu pernikahannya nggak dibetulin. Ya, malam pasti bangun lagi, nggak bisa tidur lagi. Pola nafas bikin ngantuk, itu iya. Pola nafas itu bikin ngantuk. Pola nafas di sekitar rating. Tapi kalau sudah ngantuk dan tidur, nggak dijamin, bangun, nggak bisa tidur lagi. Kalau pikirannya nggak benar, hidupnya nggak benar, relasinya nggak benar, hubungan orang tua-anak nggak benar. Makanya, untuk bisa lepas obat tidur secara permanen, itu memang ya, mesti mempelajari pola hidup sehat secara keseluruhan. Lalu, simak juga, yang tadi, sekali lagi. Simaklah modul deep sleep 12A, 12B, ini 1 jam, ini 1 jam setengah, 1 jam setengah, 3 jam, simak baik-baik. Kalau tanya-jawab, yang jawabnya nggak bisa 1 jam setengah, 1 pertanyaan. Singkatnya aja, sambil nunjukin jalan. Paling nggak, oh yaudah, habis ini nanti tak simak tuh, 12A. Olah pikir, olah rasa untuk tidur pulas. Nanti, olah nafasnya yang mana? Olah nafasnya 12B. Jadi, ketik aja deep sleep jarot. Maka akan muncul, 2 modul utama, tentu nanti begitu menyimak modul itu, pasti di modulnya akan ketemu. Oh, modul 9 penting. Jadi, di malnya dengan 1 modul didengerin, dari awal sampai akhir, nanti akan nyambung. Begitu nyimak modul 12, ternyata di situ disebutkan. Makanya, isi mak modul 9, Anda kejar modul 9, ikuti, ya nyambung semuanya. Jadi, tidur itu gampang banget. Mengistirahatkan pikiran, pasti tidur. Nah, repotnya bagaimana mengistirahatkan pikiran. Pikirannya nggak bisa istirahat. Pikir aja jalan terus, mikir terus, mana olah nafas sampai ngeden, ya tidur sebentar bangun lagi. Nggak bisa. Maka sebenarnya yang menyembuhkan itu pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Olah nafas, ritme agar tetap segar. Saya ini masuk rumah, belum ada 10 menit, lalu buka Zoom. Tadi seminar di Cipugur, jam 4 sampai jam 6. Pulang seminar, langsung Zoom. ini besok nanti saya tidur, jam 4 pagi besok saya bangun. Jam 4, lepas 14, saya udah berangkat ke airport. Untuk flight jam 6 pagi. Jam 9, saya udah seminar sampai jam 12 di Surabaya. Terus begitu, nguter terus. Senin pagi pulang, jam 10 sudah seminar di Jakarta. Maka ada namanya lesu, capek, segar. Untuk segar itu juga sama sebenarnya. Untuk segar-bugar itu, kalau Anda misalnya kurang antioksidan, saran saya Anda minum newana. Newana ini antioksidan super. Jangan bikin letih, lesu itu ya. Tapi kalau nggak capek-capek banget, ya Anda vitamin C-nya cukup. Tapi vitamin C yang mana, yang saya sarankan, ya Anda minum vitamin C yang 1 pil itu setara dengan 2,5 buah papaya. 1 pil vitamin C setara dengan 5 buah kiwi. 1 pil vitamin C setara dengan 18 jeruk. Tapi Anda makan 18 jeruk, gulanya melambung tinggi. Lalu malah jadi ngantuan. Makanya dalam hal itu, kalau kondisinya memang betul-betul letoy, atau kayak saya, kerjanya banyak banget, jadwalnya banyak banget. Tadi pagi jam 5.20 sudah buka Zoom. Sampai sekarang belum ada berhentinya. Mau tidur, tidur. Tapi begitu pas nggak tidur, ya seger terus. Nggak ada batuk, bilak, meriang. Itu butuh antioksidan. Untuk antioksidan yang banyak. Untuk antioksidan yang banyak. Bisa kalau dari suplemen, ya romil, vitamin C, di komplek. Dalam di komplek itu sudah ada dalam super green food sebenarnya. Saya akan konsumsi super green food, SKF. Ini bukan hanya chlorella. Ini spirulina dan chlorella digabung jadi satu. Yang lain kan, punya orang lain hanya spirulina. Ini spirulina dan cholera digabung jadi satu. Ini multivitamin, multimineral, jumlahnya imbang, tapi dikit-dikit. Baru kalau misalnya sariawan, rambutnya rontok, lemas-lemas, Anda boosternya boleh tambah vitamin C satu aja cukup. Vitamin C tambah satu. Itu dari segi nutrisinya. Kalau olah nafasnya, kayak tadi pagi. Tadi pagi, tirama jantung dulu, lalu sambung mood booster. Namanya aja mood booster, survei segar. Wim Hof 2. Wim Hof 2 menjadi wajib dari sisi olah nafas untuk kesegaran. Sehari satu kali cukup. Empat red, tiga red, cukup. Ikut tadi pagi aja. Bangun jam 5.30. Lalu ikut Jumat. Bangunnya 5.85.20. Sejak 5 udah bangun. Sampai sekarang belum istirahat. Jangan belum istirahat, kata-kata yang banyak. Tapi ya fit terus, seger terus. Jadi olah nafas Wim Hof 2. Tapi jangan hanya Wim Hof 2 juga. Nanti karena aritmia, serangan jantung malah. Makanya setelah tadi pagi, habis Wim Hof 2 yang mood booster, kita bodi stretching, sambil tarik pelan, buang pelan. Maka sebenarnya jawabannya akhirnya, olah nafas itu satu kesatuan. Olah nafas anti-inflammasi. Kenapa bisa menekan inflammasi? Karena menaikkan antioksidan. Juga menaikkan interleukin 10, anti-inflammasi. Kalau orang nggak segar, itu karena kekurangan antioksidan. Jadi bisa dikejar lewat dua. Atau dua-duanya. Nggak usah olah nafas, antioksidan cukup, ya seger. Kalau antioksidan mahal, Pak, yaudah yang murah, olah nafas aja. Olah nafas juga naikin antioksidan kok. Jadi kuncinya di, sebenarnya antioksidan untuk mengalahkan inflammasi atau mengalahkan radikal bebas. Adanya radikal bebas itu, kalau nggak tertanganin, bukan cuma lemes. Ya orang kanker itu kan karena kebanyakan radikal bebas. Tapi kanker bisa sembuh. Bisa. Asal cukup antioksidan. Makanya orang kanker itu kan banyak disuruh makan buah sayur, tapi jangan kebablasan juga. Kemajakan makan buah, gulanya kebanyakan. Makanannya kanker juga itu gula. Jadi gimana antioksidannya tinggi, tapi gulanya rendah. Sama kayak orang diabetes. Antioksidannya tinggi, tapi gulanya rendah. Andrus pinter-pinter milih makanan atau suplemen. Kadang kalau orang belajarnya, walaupun dokter, tetapi nggak menyeluruh, nggak holistik. Sembuh ininya, sakit itunya. Sembuh ininya, sakit itunya. Pelan-pelan, tapi pasti sembuh kalau kita imbang. Untuk tetap bugar, ya orang tidak bugar itu kan bisa kekurangan gisi. Tapi zaman sekarang jarang orang kekurangan gisi, kekurangan antioksidan. Nah masalahnya radikal bebas itu muncul bukan hanya kalau, jadi munculnya dari mana itu radikal bebas? Munculnya dari polusi, bisa makanan beracun, bisa karsinogen, bisa yang paling banyak. Balik-balik lagi, masalah radikal bebas munculnya dari stres. Stres karena pajak, karena stres karena pernikahan, makanya orang pacaran nggak ada yang, orang pacaran segera semuanya, sehat semuanya, orang menikah penyakitan semuanya. Karena begitu menikah, mereka stres. Makanya nggak boleh stres. Makanya bereskan juga pernikahannya, bereskan orang tua anaknya. Orang pacaran penuh cinta, seger semuanya. Seger. Orang seger. Anak kecil di bawah 5 tahun, nggak punya hutang, nggak punya tagihan, nggak punya mertua, nafasnya normal, teratur, koheren, nafasnya nggak tersengal-sengal, badannya seger. Maka sebenarnya untuk sembuh dan seger ini sama. Mau sembuh glukoma, mau sembuh diabetes, mau badannya seger, jawabannya adalah sama, yaitu keseluruhan pola hidup sehat. Begitu hatinya penuh cinta, tidurnya pulis. Masuk ke Google, ketik, tidur dengan cinta, gitu aja. Atau tidur cinta, dua kata itu aja. Nanti muncul artikel. Orang yang tidur berhadapan-hadapan dengan orang yang dicintainya, umurnya panjang dan sehat-sehat. Orang yang tidur berhadapan dengan orang yang dicintainya, sehat-sehat. Pertanyaannya, kenapa orang menikah penyakitan semuanya? Rupanya banyak orang menikah sudah nggak saling mencintai lagi. Orang pacaran, jangankan tidur berhadapan, pegang tangannya aja sehat. Jalan bareng aja sehat. Sudah menikah, jalan bareng, stres. Pergi satu mobil, nggak bicara apa-apa. Sunyi senyap mobilnya. Itu aja udah bikin hidup nggak seger. Makanya sebenarnya seger itu banyak. Ketika metabolismenya bagus, badannya segar. Tapi metabolisme nggak bagus kalau hormonnya nggak imbang. Hormon nggak imbang karena perasaannya kacau. Maka semuanya akan selalu bermuara atau menjadi mengerucut pada hal yang saya tulis ini. Bahwa untuk sehat itu, kalau kita bangun tidur waktu malam deep sleep dan waktu malam terjadi regenerasi sel, pasti bangun tidur segernya minta ampun. Kenapa nggak seger? Berarti nggak terjadi regenerasi sel. Kenapa nggak terjadi regenerasi sel, misalnya? Padahal sudah makan yang sehat. Sudah olah nafas. Mandornya nggak ada. Perasaannya nggak jelas. Maka sebenarnya itu menjadi kenapa pola hidup sehat itu satu kesatuan. Di mana untuk sehat dan segar, untuk sembuh, mau segar, pertanyaannya, gimana saya seger? Kalau metabolisnya bagus. Gimana saya sembuh dari sakit? Kalau sel yang rusak diperbaiki, berarti regenerasi sel. Gimana saya kuat menghadapi penyakit? Kalau sistem imun? Sistem imun, metabolisme yang bagus, regenerasi sel, butuhnya tetap ini semuanya. Sembu dari sakit? Ya butuhnya ini semuanya. Itulah pemahaman mengenai cara sembuh secara menyeluruh. Tinggal satu-satu aja dikerjakan. Misalnya, untuk enzim, kalau suplemen mahal, enzim ini juga diproduksi, enzim ini diproduksi oleh probiotik dalam tubuh. Probiotik mahal, makanya bikin KFIR atau Juspro. Karena selain probiotik itu, selain membunuh probiotik, probiotik akan membunuh bakteri patogen. Tapi probiotik dalam tubuh itu disebut pabrik obat. Kenapa? Karena probiotik itu juga pabrik enzim. Dia juga pabrik fitokimia sebenarnya. Maka ketika kita perbaiki mikrobium, pabrik obat dalam tubuh kita dengan konsisten, minum probiotik, nanti metabolisnya bagus, badannya segar. Tapi yang kita kejar ini kan sehat tanpa obat. Jadi waktunya butuh panjang. Tapi setelah sekali sistemnya tercipta, sistemnya ini terbentuk, maka permanen. Saya belajar kesehatan sudah lama. Kecuali olah nafasnya baru dua tahun. Dibuang olah nafasnya pun tetap sehat. Saya dari tahun 80-an, 82, menikah tahun 90, sampai sekarang belum pernah opnam rumah sakit. Karena memang menghidupi kesehatan itu panjang. Belajarnya lama dan dihidupi. Banyak orang belajar kesehatan, dokter sakit juga banyak, karena dia nggak hidupin pelajarannya. Nah, olah nafas yang untuk seger, saya munculkan lagi, kalau tadi pagi, tadi pagi ikut. Tadi pagi olah nafas kita apa? Tadi pagi kan kita olah nafasnya adalah tadi pagi kita olah nafasnya, kelistikan jantung, lalu mood booster. Kalau ikut, praktek saja. Udah. Ya nggak akan nanya kalau praktek. Karena begitu praktek kan merasakan. Pak, malah bukan nanya. Pak, tadi pagi saya habis olah nafas itu rasanya enak banget nih, badannya seger kan. Gitu ya. Ini mood booster ini. Untuk nge-booster mood namanya. Yang olah nafas mood booster ini. Udah sering banget. Hari ini saya post di WA Group. Hari ini saya post di WA Group audio mood booster ini. Sama yang kelistikan jantung. Tadi pagi kita praktek itu. Itu minggu depan, satu minggu itu juga masih mengulangin lagi kelistikan jantung sama mood booster. Anda lakukan aja dua ini. Ini kan cuma 28 menit, ditambah dengan yang mood booster tadi 13 menit. Jadi cukup singkat. Tiap hari, Anda sehari dua kali juga boleh. Kalau waktunya lebih pendek lagi, mood booster tadi cuma 13 menit, lalu nggak usah pakai kelistikan jantung, tapi begitu selesai, Anda olah nafas relaksasi. Tarik 8, buang 8, cukup 3-5 menit. Tarik 6, buang 6, nggak kuat. Tarik 4, buang 4, mata ditutup. Tarik hidung, buang hidung. Waktu mood booster, tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Itu waktu mood booster. Tapi begitu selesai, relaksasi. Tarik hidung, buang hidung. Oke, pertanyaan sudah habis. Selamat malam. Sampai jumpa di acara Tanya Jawa berikutnya. Tanya Jawa berikutnya.